Wakil Bupati Blitar Marhainis Urip Widodo selasa siang memimpin rapat koordinasi RAKOR pelaksanaan tracing kasus COVID-19 di Ruang Candi Penataran Kantor Bupati Blitar di Kanigoro. RAKOR ini dikelar untuk merespon cepat upaya menekan penyebaran virus corona atau COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar dengan dihadiri oleh para camat, lurah, dan kades yang wilayahnya masuk dalam kategori zona merah. Marhainis meminta para camat, lurah, dan kepala desa ikut aktif dalam upaya kuratif dan preventif terhadap kasus COVID-19 serta mendorong stakeholder di tingkat bawah untuk memberikan pemahaman mengedukasi secara dalam, mengedukasi masyarakat tentang arti sebenarnya new normal. Pasalnya, menurut Marhainis, istilah new normal masih sering disalahartikan oleh banyak orang. Bagaimana mereka bisa cepat sehat, bisa cepat sembuh? Sementara, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dr. Kuspardhani mengatakan, melonjaknya kasus COVID-19 di Kabupaten Blitar terjadi setelah Dinkes bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan tracing ketat dan penguatan testing. Hingga saat ini di Kabupaten Blitar terdapat 141 kasus positif COVID-19. Dengan rincian, 66 orang dinyatakan sembuh, 64 orang menjalani perawatan, dan 11 orang meninggal dunia. Dari Blitar, Mohamad Asrofi, melaporkan.